cara makannya bagaimana ya? kalau kita melakukan aduk, kita langsung memilih kayu coba, coba pak, halo pak ini namanya masih sama pak ya? nama Rangin jalan kecil ini ini baru pertama kali ini mungkin ya? pertama kali ini ini terdiri dari apa ini? pak, ini banyak aja pak? kelapa sama tepung beras kelapa sama tepung beras terus ntar atasnya kasih gula gitu pak ya? iya, sama metrega bergalin dari kacih ada alergi kelapa? enggak boleh pak? dua nah yang dari itu aja oke gula oke panas enggak tuh? kalau di double-in? panas enggak, di double thank you satu lagi ini makanan lama maksudnya oke, makanan lama cara makannya gimana ya? suci 9 ya? sampai sekarang langsung dicuil kayak biasanya langsung makan cuci tangan dulu baru cuci tangan sih dan enggak megang apa-apa kan tadi ya? enggak megang apa-apa makan ya? iya masih panas kali ya? iya memang kan ditiup, ditiup lah ditiup lah gimana rasanya? enak enak kita semangat ini kita langsung ngomongin are ini kalau bangunan mungkin udah masuk cagar budaya saya kenal lama banget ya berapa lama pak jual ini pak? mulai tahun 79 79 sampai sekarang 42 tahun saya belum lahir sama 79 biasanya kelilingan di sini pak kalau sore di sini, kalau pagi cukup walauan sampai colwil pagi jam 6 sampai jam 9 juga habis ini yang kedua dua kali sehari biasanya ini pak habis berapa satu gini sehari berapa? berhari 6 kilo 6 kilo apa itu? tepung? tepungnya 8 dan 8 8 di perundung oh oke berarti marut sendiri pak ya? enggak di piling di pasar turi bisa di pasar tembok bisa oke oke mas siapa mau? raso soto enak gak? enak enak ya? toyan soto di kek soto enak enak ya? ranginnya enak juga tadi oh iya rangin baru pertama kali padahal ya? langsung cocok oke mas ini kan Love Surabaya ada open Q&A dari netizen-netizen nya oke kita bacain mas ya dijawab dengan cepat hahaha ujian aja kayak quiz ya ini ya? iya oke mas dari Yasmin Desi 8 tau mana lontong kupang yang kenjeran gak? belum 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 tau belum oke iya next time oke next time terus ini ada info rekrutmen dari adek emin jadi adekku? iya lagi gak buka loh wongan kok enak kok enak buka ya? aku hantir nomor siji hahaha oke lanjut ini mas pernah mikir-mikir gak? pas mau beli barang yang dipingin? mikir dong mikir ya? mikirlah kalo gak kalo gak penting apa yang dibeli? oh kalo orang anak ya ini gak penting gak usah dituku hahaha oke lanjut kok jauh gak apa-apa ketinggalan? eh agak nah sebagai kerejirit Surabaya apa yang dilakukan kak Melvin di umur 20? umur 20? umur 20? iya kuliah kuliah? kuliah itu posisi udah double degree atau masih S1? masih S1 dong masih S1 ya di Cibutra ya? iya sekarang umur? rahasia rahasia hahaha hahaha 23 boleh 23 ya boleh 24 boleh hahaha hahaha kalo 60 saya sudah divaksin mbak ini hahaha soalnya sekarang aktivitasnya apa ngaswin? ee ngurus ngecekin cafe family bisnis tadi ya iya terus ee yang bisnis ee clothing clothing ada juga oke lanjut tanggong nongkrong yang paling disenangi ee mall mungkin ya mall apa itu? mall kalo sekarang ini Cibutra World paling aman paling aman ya? paling aman gak krabet soalnya ada jam malamnya gak tapi? ada jam 9 jam 9 juga ya jam malamnya ya? oh selesai tanggong ngane ko melvin nang Cibutra World kan ada cafe disana kan ada cafe hehehe oke oke mas terakhir harapan di saat pandemi ini untuk masyarakat Surabaya harapannya ini ee kita semua ini vaksin udah di depan matah kan ya? iya jangan sampai kita lengah tinggal dikit lagi jangan kenal lah terus ee semoga protokol tetap dipatuhin lalu ekonomi kita bisa segera bangkit setelah vaksinasi selesai gitu ya iya memang yang pertama itu harus taat protokol kesehatan ya? betul walaupun sudah ada vaksin di depan matah tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan jangan nengah oke sip iya lu reo lu ngok no ga oleh ngenteng no kudu tetap taat protokol kesehatan ini gak lengkap nih gak ditantang SES Sapiro Surabaya mas ya langsung aja ya ditantang ko Melvin Sapiro Surabaya oke langsung oke mas pertanyaan pertama sebutnya 5 taman nak Surabaya ayo ee taman bungkul taman bungkul mesti nomor siji ya oke taman sejarah yang di jembatan merah jembatan merah yuk ini mau lewati ya terus terus ada 2 taman lagi di daerah Grahadi eh di daerah Gerahadi apa nama tamannya? taman Apsari ya? taman Apsari betul udah cuma itu aja cuma 3 hahaha cek buntung ini mo lu rorek apa? ganti pertanyaannya taman kalongan katanya taman kalongan daerah mana itu pak? lu disini Taman Kerembangan Taman Kerembangan lunas ya diganti di bapaknya loh rumah tau oke mas selanjut ya SPS Sapiro Surabaya tadi taman udah ini sabutno limau makanan khas Surabaya mampus ya hahaha peluang nih rujak cinggur rujak cinggur lontong balap lontong balap rawon rawon ini kesenangan ini pecol pecol lontong balap yang paling favorit yang paling favorit Surabaya suatu ayam bukan? bukan suatu ayam yang paling favorit Surabaya pokoknya rungin suatu yang kerupuk yang enak rungin yang paling favorit di lontong balap lontong balap lontong balap boleh lontong balap sudah semanggi semanggi Surabaya Surabaya Oke terakhir Mas Sobutno lima pahlawan yang ada hubungannya dengan Surabaya baik lahir mati atau pernah tinggal di Surabaya Bung Tomo Bung Tomo jelas Oke lanjut ia Soekarno tadi pernah sekolah di sini Oh iya bener-bener seiling di wakil WR Supratman WR Supratman kenapa makamnya di sini kan Oh iya makamnya di Jalan Rangka di Surabaya Oke lanjut apa ya tadi ya tadi ya Cak Durrasim Oh bisa Cak Durrasim bener nah Rangka di sini tiba-tiba sudah sore Mas ya kok aku menceluk Mas ya aku mencetakan ya karena khusus di sini aku Melvin tak celuk Lih Melvin hahaha ini mau kelihatan di sini sampai sore kok ini langsung ngayangnya pamitan ya Rangka ya saat menonton terus nonton youtube love Surabaya nah saat ganti pamitan terakhir Rangka katanya takon pendapat dan harapan nih Mas Lih Melvin ini tentang masyarakat Cik tetep juga aset atau mengenalkan wisata Surabaya Lih ya jadi kita sebagai warga Surabaya kita tetep jagalah tradisi-tradisi kebudayaan di kota Surabaya kita kenalkan supaya jangan sampai hilang jangan sampai generasi di bawah kita lagi nih nggak nggak tahu gitu ya aset-asetnya wisatanya 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 kebudayaannya dan yang terpenting kita ini kota yang terkenal paling banyak toleransi Kota Roya itu kita harus jaga itu kita unggul dari kota-kota lain di Indonesia soal itu toleransi ya itu pesannya Lih Melvin Gaya Penokabe cik toleransi karena menjaga aset Surabaya dan mengenalkan wisata Surabaya ngomongin ya ya wisatanya, terakhir saya pamit jangan lali, like, komen, subscribe, youtube love Surabaya ayo Lih pamit ya terakhir love Surabaya kenali dan peduli kotamu ayo Lih balik Lih nampak becak mana ayo